Kita ke informasi dari sejumlah daerah di Tanai, kita awali dari Tasik Malaya, Jawa Barat. Buntut dari persoalan penagihan utang, sejumlah warga menyerbu sebuah kantor kooperasi di Jalan Muhammad Hatta, kota Tasik Malaya, Selasa Siang. Warga menuding pihak kooperasi berbuat semena-mena dengan mengambil paksa barang dagangan milik nasabah yang mempunyai tunggakan 10 hari lalu. Total barang dagangan nasabah yang diambil pihak kooperasi mencapai 80 juta rupiah. Padahal sisa tunggakan nasabah hanya 12 juta 500 ribu rupiah. Masa yang geram kemudian merangsak masuk, kemudian mengambil kembali barang dagangan milik nasabah yang sempat disita pihak kooperasi secara sepihak. Masa kericuhan saat BOPP kota Tasik Malaya melakukan penyegelan sementara pihak kooperasi mengaku bersalah dan meminta maaf.